Hari ini bertepatan dengan 1 Juni 2020 dan merupakan hari lahir dari Pancasila. Dan untuk peringatannya yaitu terjadi setiap tahun dan hari ini adalah merupakan peringatan untuk Pancasilanya. Dan pemirsa untuk konteksualisasi Pancasila dalam era normal baru, hari ini kita sudah akan berhubung dengan Emrus Sihombing yaitu pengamat komunikasi politik. Selamat pagi Bang Emrus. Selamat pagi Kang Adi Wiranata. Baik, bagaimana kabar untuk Pancasila? Ya, salam Pancasila juga. Bang Emrus, hari ini adalah hari lahir Pancasila. Dalam konteks saat ini, hikmah apa yang bisa kita ambil dari peringatan ini Bang Emrus? Baik, saya pikir kita berterima kasih kepada para pendiri bangsa kita dan para tokoh-tokoh bangsa kita yang merumuskan Pancasila sebagai ideologi, sebagai dasar daripada negara Republik Indonesia. Tentu, Pancasila ini tidak sekedar sebagai hiasan saja atau hanya diucapkan saja. Tetapi nilai-nilai Pancasila sesungguhnya adalah nilai-nilai yang bisa kita terapkan di dalam semua aspek kehidupan kita. Karena memang nilai Pancasila digali dari bumi Indonesia, dari kebiasaan-kebiasaan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itulah, maka karena ini merupakan suatu kebiasaan nilai yang kita lakukan dulu sebelum dirumuskan konsep Pancasila itu, maka tentu ini menjadi hal yang tidak begitu sulit yang bisa kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita. Karena memang itu adalah kebiasaan daripada nenek moyang kita yang dirumuskan menjadi Pancasila sebagai dasar negara kita. Demikian. Baik, Bang Emrus. Dan dari pandangan Bang Emrus sendiri, apakah Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah, Bang? Baik. Saya pikir secara umum kita harus mengakui bahwa memang Pancasila ini sudah kita terapkan dan pemerintah juga sudah melakukan itu secara baik. Tetapi adakah di sana-sini, tentu yang kita sebut istilah oknum, yang belum menerapkan secara keseluruhan dari nilai-nilai Pancasila itu, saya kira bisa kita katakan demikian. Karena kalau kita turunkan Pancasila sebagai nilai yang operasional, yang sebagai dasar daripada perilaku kita, bukankah ada pejabat negara kita, pejabat pemerintah kita, belum sepenuhnya menerapkan nilai-nilai Pancasila itu. Jadi oleh karena itu, saya mengatakan bahwa masih perlu, butuh waktu, butuh kesadaran daripada kita bersama, utamanya juga para pejabat negara dan pejabat pemerintah. Kenapa saya mengatakan begitu? Adakah oknum-oknum pejabat pemerintah yang melakukan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila itu? Misalnya kita ambil contoh adalah korupsi misalnya. Itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila kita. Tetapi itu adalah beberapa dan oknum. Dan menurut saya, secara keseluruhan pemerintah kita telah melakukan itu. Jika pemerintah kita secara keseluruhan tidak melakukan, maka negara kita tidak akan jalan, pembangunan tidak akan terwujud, kesejahteraan tidak akan meningkat. Tapi namun demikian, sekecil apapun, jumlahnya sedikit atau satu orang pun, kita harus tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila itu. Kita lihat misalnya suatu contoh yang sudah menerapkan Pancasila. Bukankah kita melihat dengan COVID-19, pemerintah begitu responsif, begitu bertanggung jawab, memberikan suatu, mengatasi persoalan-persoalan penyebaran dan dampaknya. Kita lihat bantuan sosial yang sudah diberikan oleh pemerintah, baik itu bantuan tunai dan bantuan dan lain sebagainya, yang disalurkan oleh Kementerian Sosial kita. Saya kira mereka telah bekerja secara maksimal. Sekalipun memang di tengah keriting, tetapi kita harus sadar betul bahwa persoalan COVID-19 ini tiba-tiba datang. Jadi oleh karena itu, karena perencanaan pembangunan program pembangunan dirancang dalam keadaan normal, tapi tiba-tiba muncul persoalan ini. Tentu penyesuaian di sana-sini, dan boleh jadi ada di sana-sini juga kekurangan hal yang wajar. Tetapi pemerintah, khususnya Kementerian Sosial, telah melakukan kegiatan tersebut, telah memberikan tanggung jawabnya, memberikan bantuan kepada masyarakat kita, bahkan ditingkatkan orang yang penerima daripada bantuan-bantuan sosial, termasuk bantuan langsung tunai tersebut. Demikian. Baik, Bang Emros. Pandangan Bang Emros sendiri untuk masyarakat, apakah sudah bisa menerima dan menerapkan dengan baik, khususnya di masyarakat, Bang Emros? Baik. Kembali lagi sama saja dengan pemerintah, karena pemerintah juga adalah masyarakat. Masyarakat pada umumnya, di luar pemerintah juga, telah melakukan itu dengan baik. Kita harus jujur mengatakan, kita kaitkanlah dengan yang sangat kita hadapi saat ini. Bahwa tingkat kesadaran kita, perilaku kita sekarang dalam persoalan COVID-19 sebagai penerapan dari nilai-nilai Pancasila, karena kita sekarang tingkat kesadaran kita semakin tinggi, kita telah melakukan suatu protokol-protokol itu. Artinya masyarakat sudah makin banyak melakukan protokol-protokol yang diberikan oleh pemerintah kita. Misalnya di jalan raya, sudah banyak orang pakai masker. Kemudian di jalan raya sudah banyak, atau di tempat-tempat keramaian sudah ada orang yang melakukan physical distancing. Tetapi tetap sama dengan pemerintah, ada saja satu dua orang yang masih belum menerapkan itu. Terus terang saya mengatakan, ini adalah suatu tanggung jawab kita bersama, bagaimana kita melakukan protokol tersebut sebagai daripada penerapan dari sila kedua dari Pancasila, kemanusiaan yang adil, kemanusiaan yang beradab. Bukankah kita ketika melakukan protokol-protokol yang diancurkan, yang disampaikan oleh pemerintah, khususnya bukus tugas di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, itu adalah penerapan daripada kemanusiaan yang adil. Artinya, bahwa ketika kita menggunakan masker tersebut, alat pelindung diri tersebut, physical distancing tersebut, bukankah itu untuk tujuannya? Supaya kita adil kemanusiaan kita kepada manusia lain, karena kita tidak menjadi penular daripada suatu virus ini. Kemudian juga ketika kita mentaati daripada protokol yang dibuat oleh pemerintah tersebut, dari tingkat pusat sampai daerah, bukankah itu merupakan suatu aplikasi daripada kemanusiaan yang beradab? Artinya saya mau katakan, bahwa ketika kita tidak menjadi kering, ketika kita menjaga diri kita, kita telah melakukan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai daripada turunan daripada kemanusiaan yang beradab. Beradab di situ saya melihat bahwa keselamatan manusia itu adalah suatu hal yang penting. Tentu itu kalau kita gunakan sebagai pegangan kita, semua masyarakat Indonesia terutama yang belum melakukan itu, saya pikir kita akan sungguh-sungguh menerapkan nilai-nilai Pancasila itu utamanya kepada nilai sila kedua dari Pancasila. Keadilan kemanusiaan yang alir dan beradab. Dan sekaligus menerapkan nilai-nilai yang lain, misalnya ketuhanan yang maesah, persatuan Indonesia. Misalnya kita ambil contoh persatuan Indonesia. Bukankah ketika kita tidak menjadi kering, ketika kita menerapkan nilai-nilai Pancasila, bersama-sama kita melakukan sebagai wujud daripada persatuan Indonesia. Demikian sila-sila lainnya. Demikian. Baik Bang Emrus, untuk secara komunikasi politik sendiri, dari pandangan Bang Emrus, ideologisasi telah berjalan sebagai semestinya atau belum Bang Emrus? Saya kira saya harus katakan bahwa sudah jalan. Karena kalau tidak jalan penerapan atau ideologi Pancasila dalam keseharan kita, Indonesia sudah bubar. Jadi kita harus jujur mengatakan itu. Jadi di sana-sini ada kekurangan, ada yang belum maksimal, saya kira sangat wajar juga. Tetapi kita bukan berarti kita menerima itu. Bukan berarti kita memaklumin itu. Mari, sambil jalan, kita lakukan perbaikan-perbaikan di sana-sini, semakin kita mendekatkan nilai-nilai Pancasila itu dalam perilaku dalam keseharan kita, dimanapun kita ditempatkan. Baik secara individu, baik di dalam keluarga, baik di dalam suatu kelompok sosial, misalnya katakanlah organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, pemerintah, di kementerian, dan lain-lain sebagainya. Misalnya kita ambil suatu kementerian tertentu, semua kementerian itu pegawai yang ada di sana harus menerapkan nilai-nilai Pancasila. Jangan sampai ada di kementerian itu eksklusivitas antara satu kelompok satu dengan kelompok yang lain atas dasar misalnya suku, atas dasar alumni dari suatu perhubungan tinggi, atau atas dasar suatu organisasi tertentu. Tidak boleh terjadi itu dalam setiap kementerian yang dipimpin oleh Bapak Presiden kita. Oleh karena itu, menurut saya, badan pembinaan ideologi Pancasila, saya kira sangat bagus sekali ini dibuat. Dan tentu kita menunggu program-program kerja mereka. Sehingga di semua kementerian itu harus menerapkan nilai-nilai Pancasila, sehingga tidak membedakan satu warga negara lain dengan warga negara lain di internal kementerian, maupun di dalam pelayanan-pelayanan publik yang mereka lakukan. Jadi kita harus juga mengedepankan nilai-nilai Pancasila. Tidak boleh kita eksklusivitas atas dasar agama, atas dasar suku, atas dasar apapun, di dalam relasi kita, konteks kebangsaan kita. Tetapi dalam konteks suatu subkelompok tertentu, bisa saja kita ada suatu kelompok-kelompok yang kita buat atas dasar nilai-nilai tertentu. Tentu, sebatas tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan ideologi Pancasila kita. Oke Bang, terkait dengan pandemi COVID-19, pemerintah tentunya akan kembali memutar roda perekonomian dan tentunya dengan keadaan normal baru. Dari pandangan Bang Emru sendiri, kebijakan tersebut seperti apa Bang? Baik, saya pikir, pemirsa Nusantara TV, manusia itu kan manusia yang dinamis, manusia yang kreatif, manusia yang berubah. Sesungguhnya, secara subtantif dan filosofis, manusia itu selalu menghadapi, selalu melakukan new normal. Jadi tidak sesuatu yang luar biasa. Artinya kalau ada orang mengatakan bahwa new normal belum waktunya dan lain-lain sebagainya, saya pikir dia harus belajar dulu bagaimana tentang kehidupan manusia. Karena tidak ada manusia berada pada situasi, konteks, dan yang sama. Selalu berubah. Maka selalu, katakan selalu baru. Gitu ya. Jadi oleh karena itu, new normal suatu hal yang wajar secara sosiologis dan filosofis. Nah, terkait dengan COVID-19, saya terus terang, termasuk saya mendukung new normal baru ini yang digelorakan oleh Bapak Presiden. Kenapa saya mengatakan gitu? Kita tidak boleh berada pada suatu situasi yang status quo terus. Misalnya dengan kita harus di rumah terus dan seterusnya. Tetapi bisakah kita, katakanlah kita berhadap pada new normal sesuatu situasi yang baru, yang tidak selama ini, yang kita tidak lakukan. Tapi bukan berarti protokol-protokol kesehatan itu kita tidak lakukan. Nah, tetap kita lakukan protokol kesehatan itu secara ketat. Tetapi aktivitas ekonomi kita, aktivitas politik kita, aktivitas kegiatan-kegiatan sosial tidak boleh berhenti. Kenapa? Karena kita harus membangun bangsa ini. Karena kita harus meningkatkan sumber daya manusia. Karena kita harus menghidupkan pendidikan dan lain-lain sebagainya. Tetapi, new normal harus dipahami sebagai sesuatu yang ketat dengan aturan-aturan tersebut, protokol-protokol tersebut. Sekalipun kita melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi, aktivitas pemilu misalnya pilkada yang direncanakan Desember yang akan datang. Itu tetap kita lakukan sesuai dengan rencana yang kita disiapkan oleh pemerintah bersama-sama DPR untuk melakukan katakanlah pilkada tersebut. Kenapa? Kita harus tetap melakukan pembangunan di Indonesia. Kita harus memenuhi kebutuhan kita. Kita tidak boleh berhenti begitu saja, menyerah begitu saja. Oleh karena itu, Bapak Presiden mengatakan bahwa kita harus bersahabat dengan COVID-19. Tetapi ada orang memahami itu sebagai bersahabat itu, sebagai sesuatu kita kalah, kita menyerah, bukan itu artinya. Bersahabat dengan Corona itu harus kita pahami dari sudut konotatif, dari sudut makna mendalam. Yang dimaksud di situ adalah aktivitas kehidupan kita tetap kita lakukan di semua aspek, termasuk ekonomi dan lain-lain sebagainya. Tetapi kita harus melakukan protokol-protokol tersebut. Itu namanya artinya bersahabat. Bukan berarti menyerah terhadap virus Corona. Jadi oleh karena itu, bersahabat itu menyesuaikan kita. Kita siapkan diri kita. Kita siapkan senjata kita. Ibaratnya kita masuk ke bidang tempur di dalam menghadapi COVID-19. Pemerintah telah merumuskan itu. protokol-protokol kesehatan. Petunjuk-petunjuk telah dilakukan. Tetapi kita tidak boleh menyimpang dari situ. Oleh karena itulah, bersahabat artinya disiplinlah dengan protokol-protokol seluruh sehingga aktivitas kehidupan kita harus jalan. Misalnya, katakanlah kita melakukan keputusan-keputusan rapat-rapat di DPR. Itu harus dilakukan. Membuat undang-undang. Tetapi tentu, media masa dituntut lebih agresif lagi memberitakan sehingga masyarakat bisa mengetahui bagaimana proses politik pembuatan undang-undang. Misalnya, katakanlah Omnibus Law. Sehingga kalau ada seorang mengatakan bahwa DPR kita tidak begitu bekerja terkait dengan Corona. Saya kira konsep yang salah oleh orang tersebut. Karena bagaimanapun negara ini harus jalan. tidak boleh kita terbunuh hanya persoalan Corona. Persoalan Corona kita atasi. Akibatnya kita atasi. Tetapi aspek kehidupan lainnya harus juga kita kerjakan. Kerja dan kerja terus. Jadi kita tidak boleh terlena dengan proses persoalan dari aspek kesehatan tentang virus Corona. Karena menurut pandangan saya, virus Corona tidak boleh kita lihat dari kacamata kesehatan saja. Tetapi harus kita tentaskan, kita atasi dari berbagai dampaknya. Misalnya dampak ekonomi, dampak sosial lainnya, keamanan, security. Dan oleh karena itulah Bapak Presiden tetap memberikan fokus terhadap pembangunan ekonomi. Misalnya kita lihat, bukankah ekspor kita sekarang juga meningkat? Bukankah pertumbuhan ekonomi kita relatif terjaga dengan baik? Bukankah pihak kepolisian telah melakukan menjaga ketertiban dan keamanan di Republik ini? Jadi tidak boleh kita terbelenggupi oleh karena persoalan dari aspek kesehatan saja. Harus kita lihat holistik. Karena apa? Tidak ada persoalan sosial termasuk Corona berdiri sendiri. Dia selalu berinteraksi atau katakanlah berproses sosial antara satu dengan yang lain. Ekonomi, politik, kesehatan terkait dengan Corona. Itu berinteraksi. Demikian. Baik Bang Emrus. Dalam era normal baru ini terkait dengan ideologi Pancasila, Bang Emrus sendiri pandangan Anda seperti apa Bang? Berkait dengan Yormar Lebisaid, apakah ini bisa bersinergi dengan ideologi Pancasila? Saya pastikan iya. Kenapa? Ideologi Pancasila bukan pada level sekedar konseptual dengan nilai-nilai Pancasila dengan lima nilai tersebut. Tetapi itu nilai-nilai Pancasila adalah syarat dengan nilai yang bisa kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita. Kenapa? Karena memang nilai-nilai Pancasila digali dari kebiasaan kita, dari perilaku keseharian kita di Republik ini. Dikonsepkan melalui proses induktif. Menjadi konsep yaitu lima sila Pancasila. Tentu lima nilai sila Pancasila ini bisa kita turunkan pada level operasional, pada level perilaku kita karena memang itu adalah keseharian kita. Kita ambil suatu contoh yang lebih konkret. Misalnya, katakanlah persatuan Indonesia, katakanlah terkait dengan COVID-19. Bukankah ketika kita melakukan protokol-protokol kesehatan, physical distancing, dan lain sebagainya, menjaga kesehatan, menjaga stamina, berolahraga, supaya mendukung katakanlah antibody kita misalnya seperti itu. Sehingga kita bersama-sama melakukan itu tidak menurunkan satu dengan yang lain. Siapapun kelas sosial kita, bukankah itu bagian dari persatuan Indonesia? Kemudian, bukankah misalnya kita berdoa sesuai dengan agama dan percayaan kita di Republik ini supaya persoalan corona ini bisa diselesaikan dengan bantuan yang maha kuasa. Kita berdoa kepada Tuhan. Saya kira semua agama telah melakukan itu. Bukankah itu implementasi daripada ketuhanan yang maesah? Kita tetap memberikan suatu penyerahan itu kepada maha kuasa sebagai dia pengendali utama yang saya sebut sebagai kausa prima. Penyebab utama dari sesuatu. Pembuat sesuatu. Jadi kita menyerahkan. Jadi kalau kita implementasikan di dalam semua nilai-nilai, kita lihat misalnya nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukankah bantuan sosial yang memberikan pemerintah melalui Kementerian Sosial sebagai wujud konkret daripada keadilan sosial bagi seluruh Indonesia membantu saudara-saudara kita yang terdampak dari aspek ekonomi. Demikah. Baik Pak Emrus, tentunya kita sama-sama berdoa. Semoga Pancasila ini mampu bentengi kondisi negara kita dan tentunya bisa melewati ujian masa pandemi ini. Terima kasih.